Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel kami DHB Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas Semoga teman-teman semuanya diberi kesehatan Kali ini kita akan membagikan tips menarik seputar stek tanaman Tanaman hias ataupun tanaman untuk tabu lampot Ini adalah beberapa jenis daun Ini ada daun puring Kemudian ini ada daun hoya atau bunga hoya Ini ada daun jeruk, daun miyana Ini beberapa yang mau kita perlihatkan Sebenarnya masih banyak, cuma ini dulu Ini adalah stek daun yang tidak efektif Yang teman-teman semuanya nanti tidak perlu dicontoh atau dipraktekan Ada pun yang ngasih tutorial stek dari daun cepat banyak, cepat tumbuh Saya kira itu keliru, ini kita buktikan disini Jadi buat teman-teman semuanya yang belum terlanjur Stek menggunakan daun Seperti ini Lebih baik tidak dipraktekan untuk memperbanyak Karena tidak efektif Termasuknya sia-sia, buang-buang waktu Mending gunakan cara yang efektif, tepat dan tentunya berhasil Ini daun miyana yang di stek Ada yang bilang ini paling cepat untuk perbanyakan Ternyata keliru Seperti ini Ada pun stek yang bagus sudah di HP tunjukkan Untuk daun miyana Untuk daun hoya juga Stek cuma model daun seperti ini Tidaklah efektif Ini dalam waktu sekitar 6 bulan lebih ini Cuma berakar Akarnya banyak Tapi untuk keluar tunas dan batang Ini sulit Jadi tidak efektif juga Perbanyakan lewat stek menggunakan Cuma model daun Ini akarnya banyak Tapi cabang belum juga muncul Jadi Buat teman-teman semuanya Jangan dilakukan Ini juga Ini hipotes Stek pakai daun bisa keluar akar Tapi juga Tidak efektif Tidak bisa keluar akar Sama seperti miyana dan hoya Untuk yang selanjutnya Ini yang efektif seperti ini Jadi harus ada Batang Seperti ini Daun Dan nantinya Akan cepat pula keluar Tunas Seperti ini Ini yang Teman-teman perlu praktekan Jadi kalau mau stek bunga hoya Jangan cuma model Daun saja Ini bunga asoka juga sama Ini efektif Seperti ini Jadi tidak menggunakan Cuma model daun Tapi ada batang dan daun yang Kita stek Ini cepat tumbuh juga Ini sudah segar Yang lain Kita mau tunjukkan Kita sisihkan dulu Miyana ini Seperti ini yang kemarin Kita tunjukkan Cara steknya Jadi Syaratnya harus ada batang Meskipun satu ruas Dan juga Daun Ini diketiak daun sudah muncul Tunas-tunas kecilnya Ini yang paling efektif Jadi tidak Cuma menggunakan Daun saja Tanpa batang Tinggalkan cara yang salah Dan Keliru Juga tidak efektif Ini untuk hipotese Atau polkadot Steknya Seperti ini juga Ada batang Yang di stek dengan Daun Seperti ini Ini sudah keluar akar Jadi dengan Stek sedikit batang Dan daun Akan cepat keluar akar Kita tanam lagi Seperti ini Inilah Cara yang efektif Memperbanyak Ataupun menanam Hipotese Atau polkadot Atau juga yang menyebutnya Puyuh Ini juga sama Bunga mata kucing Atau Teronia Jadi Steknya juga sama Untuk efektif Harus menggunakan Batang Dan daun Yang ini jeruk Juga sama Juga steknya Bagus Seperti ini Jadi Ini sudah tumbuh Beberapa cabang Dan Daun baru Tidak cuma Menggunakan Selembar daun Seperti ini Tidak efektif Cuma keluar akar Tapi sulit Untuk keluar Tunas dan daun Diharapkan Setelah lihat video ini Teman-teman Bisa praktekkan Cara yang efektif Dan tidak sia-sia Jangan lupa Tekan dada jempolnya Tekan subscribe Bagi yang belum subscribe Karena subscribe itu Gratis Tidak dikenakan Biaya apapun Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh